Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu para petani gimana pun anda berada ya jumpa lagi bersama saya Wai Tigan channel hari ini bapak ibu kita akan membahas sedikit cabe red sebel dari tani murni ini adalah salah satu petani kita yang menggunakan produk dari kita yaitu PT FMC Indonesia eh menggunakan magnet agrogen dan mikro vertisten ya dan juga kipalo jadi pada sore hari ini bapak ibu kita akan membahas sedikit eh cabainya dulu ya cabainya dulu kenapa bisa seperti ini dan suburnya seperti ini ya inilah adalah cabai baru dari petani murni ya nah jadi bisa dulu ibu ya cabainya ini sangat apa ya keriting dan juga ramping ya keriting dan juga ramping dan ini sangat diminati di pasar dan juga di rumah-rumah makan yang terutama ada di Medan dan sampai ke Batam dan juga sampai ke Pulau Jawa ya bapak ibu semua nah red sebel ini tahan di 600 sampai 1300 mdpl bapak ibu ya bisa ditanam di 600 menengah ya sampai juga tinggi tinggi deh lebih bagus lebih sejuk lagi bapak ibu seperti ini ini kita ada tepatnya di bersagi ya jadi bisa bapak ibu dan ini sudah panen keempat tapi bisa bapak ibu lihat buah masih banyak ya gua masih banyak dan muncul-muncul tunas-tunas baru juga masih banyak yang mau jadi eh apa juga juga banyak bapak ibu semua nah ini bisa sebagai rekomendasi buat bapak ibu semua yang mau menanam cabai ya terutama cabai saat ini harga sekitar 20 ke 18 ribuan bapak ibu ya cuman mudah-mudahan nanti bisa naik ya nah ini adalah referensi buat bapak ibu yang ingin menanam ya cabai red sebel ini dan ingin eh kita masuk ke pesticida nya yang ingin eh cabai seperti ini yang bagus kita menggunakan pesticida bapak ibu eh sebelum penanaman kita biasanya menggunakan perimak di benih ya bapak ibu di benih kita siram gitu dia kita siram eh untuk mengendalikan busuk buah kita menggunakan kipalo selingi dengan oktab untuk nutrisi pemberat dan memperbanyak bunga kita menggunakan agrogen dan stand bapak ibu ya inilah bapak ibu eh produk-produk kita untuk menggunakan lalat buah ataupun lalat bibit trip kita menggunakan target dan kronus bapak ibu semua nah itu bisa eh bapak ibu komen nanti di bawah apa-apa saja racunnya agar dapat eh apa ya agar dapat eh bawang eh bawang agar dapat cabai seperti ini bapak ibu dan ini juga kualitas cabai juga bagus buat bapak ibu ini sangat rekomendasi buat petani-petani yang ingin menanam cabai ya oke bapak ibu itu aja mungkin dari saya informasi yang yang bisa kita bagikan pada suri yang berbahagia ini jangan lupa bertani ya jangan capek bertani salam dari saya khuras mejuwa-juwa salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati